Dia ini bener-bener seperti Tinder Swindler versi Israel Yaitu Simon Hayat atau Simon Levith Dimana setelah menipu seorang perempuan atau seorang laki-laki bahkan Dia akan pindah ke lain kota untuk menghilangkan jejak Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng, geng Oke, tema kita hari ini agak sedikit melenceng nih geng Kalau biasanya kita membahas tentang horror di program Permisi Terus kita juga membahas tentang kejadian-kejadian yang unik dan viral Lagi rame-rame nya di sosial media gitu ya Di sisi lain biasanya Hari ini kita akan masuk ke segmen sisi lain lagi Namun berita kali ini atau hal yang akan kita angkat kali ini Mungkin agak nyerempet-nyerempet pergosipan gitu ya Jujur aja gue gak biasa nih Membicarakan hal-hal yang berbau-bau gosip kayak gini Namun, ini permintaannya cukup tinggi Karena kemarin sempat rame gitu Di sosial media, terutama di TikTok Tentang kejadian ini Gue juga sempat kaget kemarin Ngelihat sebuah video yang tiba-tiba tuh ada kayak Orang, satu orang agak-agak ngondek-ngondek gitu Disamperin sama orang yang sama gitu jenisnya gitu ya Tapi yang satu pakaiannya agak pakaian kantoran Apa pakaian santai gitu Yang satunya lagi olahraga Dan yang lagi olahraga ini sedang dikepung oleh orang yang pakai baju santai tadi Beserta dengan petugas Dan kejadian ini tepat di sekitar stasiun MRT gitu Kayak di Senayan gitu Kayak Sudirman atau Senayan gitu lah geng Sebelum kita lanjutin panjang lebar Kalian lihat dulu nih video ini Sana mana, sana mana, sana mana Efek tuner Enggak Gue jangan jangkai gitu anjing Hei, 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 hei Pencore, pencore, pencore Pencore, pencore Pencore, pencore Nih, maling ya Tabur nih Eh, pencuri Nih, masih Ini yang itu sih Ini kan orangnya Nih, kalau coba-coba tabur banget Nih, yang ini kan ya Nah, itu dia geng videonya Kalian udah lihat ya Awalnya gue terbingung-bingung gitu ya Ini apa sih gitu Kok rame banget Viral banget di TikTok gitu ya Sampai akhirnya Dari beberapa komentar orang-orang yang ada di TikTok Itu nyambung ke kasus yang ada di Twitter Nah, hari ini kita akan membahas kasus ini Dari TikTok ke Twitter Tapi, ada hubungannya dengan Tinder Wah, gila Ini segala macam sosial media Ngumpul di sini ya Oke, kita akan membahas Tinder Swindler versi Indonesia Di sisi lain Berbicara tentang Tinder Ini adalah sebuah aplikasi untuk mencari jodoh Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Fungsi dari Tinder Nah, fungsinya itu Untuk mencari jodoh Baik jodoh yang jenis kelaminnya berbeda Maupun jenis kelaminnya sama Di sana bisa, kalian cari ya Kasus kali ini berhubungan dengan Tinder ini Kenapa? Beberapa waktu lalu Sempat viral seorang pemuda asal Israel Yang berkasus Kasusnya ini tergolong kasus internasional Dan bahkan orangnya masih hidup Dan dia nggak sadar kalau kasusnya dia ini ada Sampai difilmkan di Netflix Judul filmnya itu adalah Tinder Swindler Tokoh utamanya Ya kan Tokoh utama atau pelaku di dalam kasus ini Itu diperankan langsung oleh orang yang Dia nggak tahu sebenarnya ini dijadikan film Jadi kayak dokumentasi gitu Real semuanya Ya kan Mulai dari kejadian awal Sampai di endingnya Pemerannya itu adalah Simon Levith Asal Israel Dan berperawakan cukup ganteng Ketika viral di Netflix Dia bahkan masih punya Instagram Dan semua orang dari seluruh dunia Itu akhirnya komen ke Instagram dia Di saat itu Nah namun untuk sekarang mungkin Dia udah di blog kali dari Instagram ya Dan juga berita terakhir Ini orang ternyata dituntut Oleh keluarga Raja Berlian Lev Levith Dimana Simon ini Dalam perjalanan dia menipu Dia mengaku anak atau putra Dari Raja Berlian tersebut Nah akhirnya dia dituntut Makanya itu kenapa nama dia itu Dia rumah jadi Simon Levith Padahal nama asalnya itu Simon Hayat Atau Simon Hayut Nah disini kasusnya itu cukup seru Kalau kalian mau nonton Bisa kalian tonton di Netflix Oke Fokus kita hari ini Bukan tentang Simon Levith ini Tapi Ada kesamaan cerita Yang terjadi di Indonesia Dan ini lagi viral banget kemarin geng Dimana Sesosok pria Yang mengaku sebagai Seorang sultan Banyak duitnya Berpenampilan pakai branded Namun dia menipu Banyak orang Nah dalam kasus ini Gue belum bisa Ngomong ini Yang ditipu cewek apa cowok ya Tapi katanya sih ada cewek juga yang ditipu Tapi yang bikin ini viral Ini masih rancu nih Status gendernya itu masih rancu Karena akunnya itu kayak akun anonim gitu loh geng Ada yang bilang kalau yang posting ini cowok Ada yang bilang juga kalau ini cewek atau mbak-mbak Oke langsung aja kita mulai Surhatan dari sebuah akun Malam Tanpa Kata Nah akun Malam Tanpa Kata ini Berbagi tentang pengalaman dia Ditipu oleh seorang pria Yang dimana dia mengaku kalau Dia kenal dengan pria ini Dari sebuah aplikasi dating Di dalam treatnya ini dia bercerita tentang Bagaimana dia berkenalan dengan Seseorang yang bernama James Sinaga Perkenalan awalnya itu Adalah di sebuah aplikasi dating Yang dimana ini agak sedikit membingungkan Jujur ya jujur Bukan maksud pengen body shaming Tapi Kalau sampai ini orang tertipu Sama ini cowok satu Berarti ada hal lain yang dia lihat dari cowok ini Karena kalian bisa lihat ya Dari segi fisik Mungkin bisa dikatakan bukan kategori Orang yang good looking gitu ya Nah berarti yang dia lihat Ada sisi lain Kalau gak fisik Kecerdasan otak Harta Ya kan Bisa apa yang dia pake Atau cara dia berbicara gitu ya Wawasan gitu kan Dalam kasus ini Kalau kata gue Ya fisik mungkin Enggak lah ya Enggak lah ya Kalian juga paham lah Ya kan Disini Mereka itu layaknya Anak-anak muda yang saling suka Ya gue juga bingung Kenapa dia swipe right Tiba-tiba Dan match gitu ya Terus mereka bertukar Nomor handphone Seperti biasa mereka berkenalan Terus ngobrol-ngobrol Janjian pengen makan Janjian pengen jalan Ketemu segala macem Namun Dalam perkenalan ini Ternyata Mereka itu belum sempat ketemu Baru janjian-janjian doang Karena menurut orang yang curhat ini Katanya James Sinaga ini Setiap kali di hari H Mau ketemu Itu pasti tiba-tiba Menunda atau Cancel pertemuan tersebut Namun ada hal yang bikin Kita tuh agak sedikit geli ya Dengan orang ini Kalian boleh lihat Tadi dari foto-foto yang gue tampilin Terus Cara dia chattingan Dimana Ini orang tuh bragging dan flexing banget gitu Dia berbicara tentang Semua aset yang dia miliki Tentang pabrik lah Terus dia bilang Dia punya alat berat gitu Terus sampe dia Punya karyawan yang dia Taruh di kantornya Di APL Tower Dan juga beberapa Bisnis kecil Lainnya Yang dimana Dia bilang dia ini Franchise Makanan F&B Termasuk yang dia bilang Starbucks Gue gak tau nih Starbucks ini sebenernya bisa Franchise apa enggak sih Boleh dong berbagi nih Kalian yang mungkin lebih tau ya Karena gue belum pernah nemu Orang franchise Starbucks Bisa apa enggak nih Coba deh Gue gak mau sotoy juga Dari semua pembicaraan Yang dia tampilkan Ini memang agak sedikit halu gitu ya Dari perawakan orangnya Semacam gak mungkin banget gitu Tapi itulah yang dia katakan Terus juga Si James ini Sempat menawarkan Si korbannya ini Sebuah handphone Sisa Grand Opening iBox Nah dia ngaku Dia juga punya gerai iBox Dan dia bilang Si korbannya ini Gak perlu bayar Handphone tersebut Dia kasih gratis Namun yang perlu dibayar Adalah pajaknya doang Nah ini aneh banget sih Masa iya Untuk sekedar pajak doang Gak bisa bayar Pajak ya 10% Atau berapa persen gitu ya Paling berapa sih gitu kan Ternyata nih ya Ini isi percakapannya Kalian bisa lihat ya Ini gue bacain nih ya Doain ya Semoga cabang iBox aku Yang ke-19 Buka minggu depan Bangke 19 loh Cabang iBoxnya loh Amin-amin Semoga lancar ya Katanya Amin terima kasih ya Udah pake produk Apple Kan kamu Lo doang Si paling Apple Kalau belum Aku kasih deh Tapi iPhone 12 Pro Max Soalnya masih ada beberapa Unit di store bonus Fabrik Wah anjing Biasanya aku kasih ke karyawan Dijadikan reward penjualan Lagian iPhone 13 udah keluar Ya iyalah Ini cewek Langsung hijau ya Matanya ya Terus serius Ya kalau dikasih Ma apa aja Terima Bersyukur banget Ya serius Masa bohong Terus yaudah boleh Kirim kemana Gak apa-apa Blue Ocean 512 GB Wah anjir Gede tuh Ini beneran gak sih Aku ambil aja Gak apa-apa Gak enak Udah dikasih Kasih dikirimin juga Ya gak mungkin bisa ketchup Sama kamu Sebagai tanda terima kasih Iya Ini dikirim dari Palembang store Buset Jauh amat Kalau mau ketemu ya Ketemu aja Ayo Dari kemarin juga kita Harusnya sudah ketemu Katanya Waduh Modus banget ya Modus buaya lekong Namanya nih Terus Banyak yang mempertanyakan Kenapa si korban ini Sampai percaya dengan Kata-kata halu Dari si pelaku Ternyata Dari pengakuan Si korban Dari postingannya Katanya dia itu Punya Daddy's issue Daddy's issue itu Kayak apa ya Kayak Orang yang mungkin Kangen dengan Kasih sayang orang tua Terutama orang tua Laki-laki Biasanya Orang yang mengalami Daddy's issue ini Akan mudah luluh Kepada sesosok pria Atau Laki-laki yang Bener-bener bisa Nyayangin dia Bener-bener bisa Bikin dia manja Bikin dia nyaman Cepet banget dulu Kabarnya seperti itu Nah tapi tunggu dulu nih geng Ada sebuah hal Yang agak sedikit aneh Dimana Ini juga dipertanyakan Oleh salah satu netizen Katanya ada satu treat Atau ada satu postingan Dari si korban Yang dihapus oleh si korban Dimana si korban ini Mengaku Kalau Dari awal dia kenal Dia melihat Perawakan dari Si pelaku Alias si James ini Itu menggunakan Baju branded Yang dimana Kalau misalkan gue perhatikan ya Semua baju brandednya itu Lebih ke Produk branded Mangga 2 geng Bener-bener mirip Ini bener-bener produk Branded Mangga 2 Kalau gue liat ya Dari Dior Segala macem Bajunya gitu ya Mirip banget Kayak produk Mangga 2 Dan Kalau pengakuan Daripada si korban Dia bilang dia Punya daddy's issue Ini agak sedikit Jadi pertanyaan Kalau lo daddy's issue Apa gak ada cowok lain Yang lebih Bener-bener Kasih sayang gitu Karena dari isi percakapannya Bukan kasih sayang Lebih-lebih ke Kasih materi gitu kan Dan Ini menjadi pertanyaan Dari netizen yang ada di Twitter Katanya Ini lebih ke gold digger sih Karena yang dilihat Justru brandnya gitu Dan Ketika ini mulai membesar Justru Postingan dari si korban ini Malah dihapus Postingan yang Membicarakan tentang Brandednya si James ini gitu Nah ini masih menjadi Perdebatan antara netizen Yang mana mereka yakin Ini bukan soal daddy's issue Tapi Lebih ke Gold digger Karena ngeliat Brand Karena ngeliat Oh ini cowok kaya gitu Kalau dari muka ya Ya ini ya Maksudnya tidak masuk Kategori good lookingnya Indonesia Tapi Kalau dari brand Dior Semua ya kan Itu bener-bener Barang-barang branded Tapi kalau orang yang paham Itu adalah Produk Mango 2 Oke Kita lanjut lagi nih geng Terus James Sinaga Si cowok ini Juga mengaku Kalau dia sering sekali Meeting Beserta traveling Dari Batam Juga Bandung Nah ini mirip banget Dengan cerita Tinder Swindler Yang dari Israel ya Dimana dia tuh Seneng berpindah-pindah Tapi pindahnya negara Bukan pindah kota Kalau ini kan pindah kota Batam, Bandung Dan dia mengaku Kalau dia ini Asli dari Bandung Dan memiliki Seorang saudara Katanya Yang bernama Jonathan Sinaga Dan ketika ditanya Dimana sekarang Si Jonathan Sinaga ini Katanya Si Jonathan Sinaga Lagi kuliah Di luar negeri dia Katanya ya kan Karena kan Kalau dari namanya Nama batak banget ya Sinaga gitu ya Dan ketika ditanya Ternyata lagi Di luar negeri Biar makin mantep gitu Penipuannya Terus Hari demi hari nih ya Mereka ini Terus berkomunikasi Sampai akhirnya Cewek ini bener-bener baper Nah disaat dia Sudah mulai luluh nih geng Disitulah Si James Sinaga ini Ya kan Melancarkan aksinya Nah suatu hari Si James Sinaga ini Mengaku kalau ATM dia itu limit Gak bisa tarik uang Gak bisa ngambil duit Gitu ya Tiba-tiba dia minta tolong Kepada si korban Jujur nih gue Belum tau nih ya Korban ini cewek apa cowok Tapi anggap aja lah Ini cewek ya Jadi si cewek ini tuh Karena sudah lulu Karena sudah nyaman Langsung mentransfer Kepada si James Sinaga ini Dalam situasi ini Si James ini sempat Memaksa si korban Alih si cewek ini Dia bilang Cepet dong transfer Aku bener-bener Arjen banget nih Butuh gitu Oke aku transfer sekarang Kata si cewek Ternyata Pas dia mau transfer Dia agak sedikit curiga Karena kok Nama pemilik akun Atau nama Akun bank yang dituju Itu bukan Nama James Sinaga Tapi namanya itu adalah Ramdhani SE AK Dan itu adalah Sebuah akun Bank Permata Wah orang kaya nih Bener-bener kaya nih ya Pakainya Bank Permata Si cewek ini nanya gitu Ini ATM siapa Ini rekening siapa Kan nama kamu James Daniel Sinaga Nah namanya itu ada Daniel ya Memang agak-agak Radar-rada nih Yang punya nama Daniel nih Namanya itu kan James Daniel Sinaga Kenapa dikirimnya ke Ramdhani Semenjak kapan nama dia Berubah jadi Ramdhani Nah dalam kasus ini Si pelaku ini Si James ini Bilang Kalau Ramdhani itu Adalah nama manajernya Katanya Setelah ditransfer Dalam pengakuan cewek ini Si dia gak ngasih tau ya Dia transfer berapa Karena mungkin malu kali ya Namun dia bilang Cukup besar lah jumlah uang Yang dia transfer Buat James Sinaga Alias Ramdhani ini Lalu setelah dia Mentransfer duit tersebut Si James ini bilang Nanti akan diganti Secepatnya Nah namun tiba-tiba Beberapa saat kemudian Dia cek lagi nih Dia chat ke Si James ini Ternyata Nomornya dia Udah di-block Dan James ini Udah gak bisa dihubungi lagi Pada akhirnya Si cewek ini Speak up lah Di Twitter Apa yang terjadi dengan dia Gak lama kemudian Dan ternyata banyak respon lain Dari orang-orang yang membaca Trade dia ini Terbongkar lah Ternyata Kasus yang dilakukan oleh si James ini Korbannya gak cuma si cewek ini Dan setelah dia cross-check juga Si James ini siapa Ternyata namanya itu Aslinya adalah Ramdhani itu Karena dari korban-korban yang lain Juga menyebarkan KTP-nya dia Dan itu jelas banget Namanya adalah Ramdhani Dan mukanya juga Sama Gitu geng Nah yang lebih mengejutkan lagi Ternyata Cowok ini Alias si James ini Adalah seorang Gay Dan Ramdhani ini Alias James ini Sebenarnya mencari korban Gak cuma di Tinder Dia juga mencari korban Di salah satu Aplikasi dating Khusus kaum gay Karena beberapa korbannya Juga Sama laki-laki Alias kaum gay juga Nah ini adalah salah satu Orang yang ngirimin ya Capturan dari percakapan ini Kak aku mau ikut Spill cowok Di treatmu itu Dia itu homo loh Dia pernah paksa aku Untuk ketemu Dan fun sama dia Waktu itu dia datang ke rumahku Sekitar jam satuan dini hari Kita match di gay apps No need to mention lah appsnya Katanya gitu ya Nakunya orang kaya Tapi dari pembawaannya Udah keliatan sih Gak kaya beneran katanya Oh ada yang kehilangan Macbook juga Boleh banget di posting Temenku masih berharap Macnya balik Walaupun dia udah hopeless Katanya ya Nah terus ini dia juga bilang tuh Dia bawa sebuah mobil apa nih Toyota Yaris Dengan mesinnya udah gak terawat Gak mungkin banget Seorang orang kaya gitu ya Bawa mobil dengan mesin rusak gitu Terus juga ada yang sampai Kehilangan Macbook Ya kan Modusnya sama gitu Terus juga Ada yang hilang uang Hingga jutaan nih Ada 6 juta 10 juta Terus dia Kabur juga Nah disini Dia bilang nih kejadiannya Tahun 2021 Lagi butuh duit Buat beli kain Nah ditransfer 10 juta Masih ketemu tuh katanya Gue tagihin terus Akhirnya gue ngamuk Dia kembalikan lah tuh duit Terakhir mau pinjam lagi 1,5 Alasannya pakai bayar tukang Mau renov rumah dia Di Nusa 2 Tapi gak gue kasih katanya Oh iya ini ada juga nih Ini kocek nih Ini ada yang bilang gini nih Selama 2 bulan kenalan Makan banyakan gue yang bayar katanya Kebetulan gue ada Usaha desain logo Dia minta dibikinin logo Untuk kosmetik Anggap itu 1,5 juta katanya Satu set scarlet product Katanya mau coba ditiru 450 ribu Makanya gue gak hitung Karena juga kadang dia yang bayar Gue gak paham nih Terus dia bilang Terakhir mau pakai mobil gue Gue gak kasih Oh iya Dia kan sewa bulanan hotel di Legian Wah anjing sewa bulanan loh Kebetulan ada mobil Porsche Kuning Oke nih sambungannya nih Nah ngakunya itu punya dia Gue baru cek setelah dia Dia check out ternyata bukan Terus dia bilang Sama juga dia beredar di daerah Batam dan Bandung Oke Terus yang lebih parah lagi nih geng ya Menurut cerita disini James ini mengaku kepada orang-orang Kalau dia itu adalah Seorang Kristen Agama Kristen Padahal aslinya dia Muslim Dari namanya aja udah jelas nih Ramdhani namanya Itu nama Muslim banget gitu ya Terus dia ngaku juga Kalau dia ini adalah Orang yang tergabung Di dalam sebuah band gereja Dan dia ngaku Kalau dia itu rutin Beribadah di salah satu gereja Di daerah Jakarta Pusat katanya Atas pengakuan dia Dia punya nama James Tapi ada satu Yang sedikit aneh Ini adalah Sebuah kartu kesehatan Yang dimana di kartu kesehatannya ini Jelas tertulis Ini di klinik Jaya Abadi Gitu ya Ini atas nama James Tuh atas nama James Ya kan Tapi gak jelas gitu Ini James Daniel Sinaga Apa James apa Tapi yang jelas namanya James Tapi bisa aja ini hanya Sebuah editan gitu geng ya Dari kasus Atau dari pengakuan Beberapa korban Mereka ini ada Yang mengaku Berasal dari Bandung Batam Dan juga Bali Nah korbannya tuh Dari daerah sana Namun belakangan baru diketahui Ternyata dia pernah Melancarkan aksinya juga Di Balikpapan Di Kalimantan geng Dan dari kasus Yang dia jalani Dia ini bener-bener Seperti Tinder Swindler Versi Israel Yaitu Simon Hayat Atau Simon Levith Mana setelah menipu Seorang perempuan Atau seorang laki-laki Bahkan Dia akan pindah Ke lain kota Untuk menghilangkan jejak Ini ada salah satu netizen Yang di screenshot juga ya Pengakuannya Ini agak kocak sih Ketika gue baca nih Dulu pernah chat dia Di line katanya Dia dulu pernah Di Balikpapan Ngakunya punya outlet Skincare Anjing Tulisan skincarenya Bener-bener skincare Terus skincare gitu Tapi mukanya kok Nggak glowing Iya juga ya Punya outlet skincare gitu ya Tapi punya muka ownernya Kok nggak glowing Ya bener-bener Terus ngaku-ngaku punya apartemen Dan disewain ke orang Tapi kenapa dia malah Tinggal di kos-kosan Weh cerdas Nah jadi intinya Dia tuh mengaku punya apartemen Padahal dia tinggal Di sebuah kos-kosan Video yang di awal Yang kalian nonton tadi Itu adalah sebuah video Yang menurut penuturan Orang yang membagikan treat ini Atau si korban ini Itu adalah sebuah video lama Katanya Itu terjadi antara Seseorang yang bernama Febri katanya Di dalam video tersebut Kalian bisa lihat Kalau si cowok ini Meminta si James Sinaga Alias Ramdhani ini Untuk mengembalikan Uangnya Jadi ini cek-ceknya Masalah hutang-piutang Disini dia dibantu oleh Dua orang security MRT Yang dimana Sempat kabur Dan diteriaki maling Ya kan Jelas banget kelihatan Mukanya disitu Nah ini dari keterangan Yang ada disini Nama korban Salah satu korban Yang ada di stasiun MRT Itu adalah Febri Chen Dimana dia disini Mengaku kalau Dia akhirnya menangkap Si penipu berkodok sultan Terus dia bilang Temen dia Yang namanya Yudis Juga pernah ditipu Dan disini dia bilang Nggak sengaja Gue ke FX Sudirman Dan ketemu penipu ini Langsung gue kejar Karena pernah nipu Uang gue di tahun 2020 Dan dunia itu sempit Ya bro katanya Ini karena dia berusaha Kabur hampir Digebukin warga Thank you pihak aparat Warga yang udah berhasil Katanya Wah ini mukanya jelas banget Nanti gue tampilin deh Nanti gue tampilin disini Tuh kejar-kejaran Sama penipu berkodok sultan Ini di FX Sudirman Sampai polda metro jaya Katanya Gue masih baik bro Pengen duit gue balik Diselesainya secara kekewargaan Jadi anak-anak babi ini Dalam kewarnaan mendani Dia jual macam-macam Termasuk barang elektronik katanya Karena gue udah lama kenal Lewat medsos Sama dia Dan gue nggak pernah Berpikir negatif sekalipun Belum pernah ketemu Secara langsung Singkatnya dia Nawarin barang Dan harganya emang murah Akhirnya gue beli Dengan mentransfer sejumlah uang Yang disepakati di tahun 2020 Dan beberapa hari kemudian Dia malah ngeblok Dan nggak ada kabar Ternyata dunia itu sempit Dan gue masih belum pikun Akhirnya nggak sengaja Gue ketemu secara langsung Sehingga dia Dengan niat masih baik Balikin duit gue Secara kekeluargaan Dia malah kabur Akhirnya gue teriakin maling Semua warga pada ngejar Untungnya nggak digebukin Karena Niat duit gue balik Syukernya dia langsung Balikin duit gue Oh berarti selesai masalahnya nih geng Berarti disini nih Selesai masalahnya ya Nah terus geng Dari cerita yang gue bawakan tadi Kan gue masih bingung ya Itu cewek apa cowok Nah ternyata Banyak netizen Yang akhirnya membongkar Hal tersebut Ternyata Yang bikin treat itu adalah cowok Jadi ini adalah Sebuah Sebuah kasus penipuan Antara kaum gay Bisa ya Maksud gue Ini gimana ya Aduh Jujur nih ya Simon Levith kan Ganteng ya Masih wajar lah Bukan wajar juga sih Nggak ada hal yang bisa Menormalisasikan Yang namanya penipuan gitu Maksud gue Sebagai seorang penipu Dia bisa menipu perempuan Perempuan itu lulu Ya dia punya modal Itu tampang gitu Sementara ini orang Gitu ya Kalau misalkan yang dia pake itu Adalah barang branded Mangga 2 Sebenernya yang agak dipertanyakan adalah Ini si cowok korban Ini korban cowok ya Ternyata ya Sama gay nih Si korban yang cowok ini Apakah hanya cukup melihat Dengan brand yang dia pake gitu Misalnya lu nggak crosscheck dulu Itu brand asli apa Kagak gitu Gue ngeliatnya aja tuh Dari fotonya Beberapa fotonya tuh Aduh kacau sih Terus juga ada yang Ngomong nih ya Disini Nama aslinya Dhani Ramdhani ini Suamiku dulu Satu kampus di Bandung Tapi semester 3 Pindah Maranata Katanya Bojoknya inget Karena dulu sering digodain Anjir Nah terus dia ada facebooknya juga nih Dari foto facebooknya Ini kocak nih geng Foto facebooknya ya Ramdhani Putra Adikusuma SMA Tunas Bangsa Live in Bandung From Jakarta Beuh fotonya di edit sama Celebrity siapa nih Agnes Monika nih Hahaha Kocak banget anjir Oke Nah ini ada Ada yang beda lagi nih Kalau dari treat ini adalah Dia sempat bawa Kabur motor Nih gua bacain ya Hai kak Maaf tiba-tiba DM Aku liat treat kakak Aku kenal sama yang nipu itu Aku juga ketipu sama dia Aku korban di Bandung Pas lagi ngekos Dan sekos sama dia Aku ketipu sekitar 1,2 juta Dan temen saya Juga ketipu 500k Aku ditipu pas 2019 Dia ngilang itu aja Katanya dia mau balingin uang aku Dan temenku Tapi keesokan harinya Dia malah kabur dari kosan Semua baju dan barang-barang Dia bawa kabur Dia pun nipu yang punya kos Dan bawa kabur motor Yang punya kosan BTW aku spill ke kakak Aku pun korban dia kak Gila Gak kenal banget sih Tapi dia orang so asik gitu Kayak baik banget Eh ternyata dia nipu aku dan temenku Oke Pertama dia minjem uangku 200k Katanya Udah mau dibalikin Akunya malah nolak Karena dia ngembalikin uangnya recehan Dan gak 200k Oh kurang gitu ya Saking baiknya Aku malah balikin lagi itu uangnya Biar dibalikin 200k Jadi dia gak mau setengah-setengah Beberapa hari kemudian Dia malem-malem manggil Aku sama temenku ke kamar kosan dia Buat minjem uang Dan harus malem itu juga minjemnya Aku sama temenku berangkat langsung ATM Buat minjemin uangnya Cash katanya ya Pas udah aku kasih itu uang Dia bilang ke aku Nanti ku kembalikan uangnya Besok ya Sama yang kemarin 200k Eh keesokan harinya kabur Haha Anjir Gila 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 Banyak juga nih yang dia tipu ya Nah ini ada yang special juga nih Dia itu aslinya orang Cisewu Garu Tepatnya orang Kiara Gong katanya Dia itu gay kak Dan dia nama aslinya Ramdhani Dan seorang muslim kak Dia dulu sejak sekolah emang gitu Kemayu banget Dan suka sama cowok katanya Dia pun di Cisewu jadi buronan Karena nipu soal HP Black Market dari Batam Sebelumnya dia di Rusia Dan berubah jadi seolah-olah perempuan Dan kerja sebagai LC Saya tau semua karena saya ngikutin FB dia ke Oh dia pernah keluar negeri geng Wah ada yang ngespill juga nih Ramdhani SAK Garut Ya kan 1992 Laki-laki Gila rame banget nih korbannya nih Waduh Wah ada korbannya yang gini juga Kalau butuh tambahan bukti pelaporan Nanti gue kirim Gue juga pernah ditipu dia dengan modus iPhone yang sama Ngaku Daniel Sinaga Mau buka cabang iPhone di Makassar Update perkembangannya Wih ini nih Mau katanya Dijual ya Buat kamu kalau mau Tapi ongkirnya bayar sendiri Waha penipu banget nih Boleh ongkir berapa kah Kirimnya kemana Makassar saja Coba kasih alamatnya katanya Totalnya 428 ribu Wah nih Travel ke situ ya Kerek karyawanku Biar packing dan dikirim Paling 3 hari Bisakah saya transfer setelah barang sampai Saya tidak akan kabur Trust me Gak bisa Mana mau karyawanku packing dan kirim Kalau duit ongkirnya gak ada Yah kepastian Untuk aku gimana Ya resinya dikirim Dikirim dari Bali ya iPhone 12 Pro Mac Blue Ocean Itu aja Yalah Maharnya udah aku kasih duluan Macbook Air Pro 600 Oke Gak apa sih kalau memang bener Wah jadi total berapa Wah anjir bisa ketipu ya Jadi penipuannya tuh receh sebenernya geng Kalau gak bayar pajak Ya bayar ongkos kirim gitu ya James Sinaga Wah ini kita spill nih Ada nomornya nih geng Ada nomornya nih James Sinaga Nanti kita spill juga nih disini nih Wah ada juga nih dari netizen nih ya Tuh Ini gue capture Ya kan Dia bilang nih Ini KTP aslinya Dulu pernah kerja di agensi CIMB Niaga Dipanggil Bella Anjir Mukanya lebih kebolot ya Bella anjir Prince Bella Wih bentar bentar Ini kocak nih ada yang bilang nih Aku kesini gara-gara kasus yang viral itu tentang Ramdan Ramdan ini ya BTW aku satu kampu sama dia Dia emang dulu terkenal penipu dari dulu juga Dia udah gak tinggal di kampung dari pas lulus SMA BTW ibunya udah meninggal Dia memang terkenal halu Pake akun FB Pamer segala macam barang branded Ngaku-ngaku operasi jadi wanita Prince Bella Pokoknya pamer halu kebangetan Lanjut dia ngaku-ngaku lagi oples Jadi laki-laki opa-opa Korea gitu Pamer-pamer bawa mobil Barang-barang branded Bisnis skincare Wah disampai nge-recruit seller loh geng Jual barang black market HP murah Habis transfer kabur Blok Orang kampung dikibulin Oh orang-orang kampung dia Pernah datang ke kampung Bawa cewek Dalam kurung calon istri katanya Pake nyebar undangan di FB Eh gak lama bilang Secewek penipu Di penjara Dan gak jadi nikah Enjing Sekarang kita coba liat Mem-mem-mem-mem-mem-mem-nya nih geng ya Ini ada orang yang membagikan Starter pack Untuk menjadi seorang James Sinaga nih Wah ada Nih ya semuanya ada nih Ada baju Ada sepatu Ada celana Ada kaos kaki gitu ya Oke geng Nah itu dia kasusnya Rantai tentang kasusnya Sampai sekarang nih Kasusnya masih berjalan Karena belum ada penyelesaiannya gitu geng Dan gue udah sempat melihat Beberapa komentar dari netizen Ini gue bacain yang kocak-kocak nih ya Ada salah satu netizen yang ngomong nih Nama aku nih adalah With all ID ku No name Ini tuh Dhani Yang dulu di bagian telemarketing BNI Di Bandung bukan sih katanya gitu Dia emang halu Pas aku jadi bawahannya Dia ambil voucher Telkomselku Terus dimasukin kode vouchernya Ke nomor dia Bencong Itu mah lebih ke ini ya Klepto ya Maling ya Wah anjing Wah ini ada yang nge-share Stutter packnya lagi nih Gagah perkasa Eh gagah perkakas Ini kita liat ya Dari starter pack bajunya ya Bajunya itu harganya 175 ribu Adidas Adidas apa nih Oh celana Adidas 400 ribu Oh mahal juga nih Sepatunya mahal sih geng 1 juta 600 Sampai 1 juta 700 nih Kalau kakinya 269 ribu Mayan-mayan Berarti dia tau brand juga nih ya Tau brand-tau brand Boleh-boleh-boleh Ada yang kocak juga nih Nah ini namanya Blossom Ducks Ya kan Dia sempat komen gini Dari chat Aja keliatan tuh cowok ngibul Mau ngasih barang nyuruh bayar pajak pula Gapapa mbak Jadikan pelajaran Jangan gampang kena rayuan cowok yang gede omong Biasanya zong katanya Terus gak lama-lama Dia bilang Bangki ternyata emas bukan mbak Gitu Iya korbannya tuh Sesama cowok ya Korbannya ya Anjir-anjir Wih Ada yang ngeyubarin Foto dia masih kecil nih Nemu jejak digital foto waktu jaman bahela Ngondiknya gini amat nih Gila Gila-gila Foto jamannya aja tuh kurang menarik ya Kenapa orang-orang pada Ini ya Nah terus kan dia bilang juga Kalau dia itu Punya franchise Starbucks katanya ya Disini nih ada yang komen nih FYI guys Starbucks is not a franchise Jadi kalau ada orang ngomong begitu Auto bohong Katanya gitu Tapi gue gak tau nih Bener gak sih Starbucks itu bisa franchise atau enggak Coba tinggalkan komentar di bawah nih geng Oke Ini ada yang komen juga Ini kasusnya juga sama nih ya Ini namanya Tiasu Ini gue capture pas 15 jam setelah dia komen Awalnya 15 jam setelah dia komen Dia bilang gini Auranya udah aura-aura ngondek kok Mbaknya bisa ketipu gitu Jadi dia bilang buat si Yang posting Mbak kok bisa ketipu gitu Gak lama Terus dia baru sadar ya Baru sadar Oh ternyata mas juga Maaf ya Salah sangka Anjir Anjir Aduh Aduh Bisa-bisa gini ya Gokil Gokil Terus Nah ini kalian bisa liat juga Ini Mims-mimsnya nih ya Gila Ada yang Apa Tangannya banyak Terus Ada kuis hari bumi nya juga Gini geng Kuis hari bumi Kamu adalah bencong problematik Terus KKN desa penari Jadi uler Anjir Ini sih yang gue gak tahan nih Foto dia yang ini nih Yang dia mau lari kayak gini nih Kenapa dia posting Apakah menurut dia Dia disini tuh Bener-bener terlihat Sangat cucok gitu ya Nah kalo kalian misalkan Ngeh nih ya Di salah satu foto dia Yang jelas tuh yang ini Foto dia yang ini Itu terlihat Ada dua buah handphone Di dalam kantongnya dia Kayak gini kan fotonya kan Di kantongnya tuh ada handphone Dua biji Dan ini juga Menjadi pertanyaan gitu ya Terus Ada juga komen dari netizen juga nih ya Salah satu foto bajunya dia Dari dekat Itu ada logo Nike Sama logo yang disebelah tuh gak jelas gitu Terus ditanyain nih Sama orang itu Bentar Ini Nike collab sama siapa katanya Terus dibales Sama sinar dunia gitu Anjing Anjing Kocak banget nih Aduh Oke itu dia tadi geng Kejadian viral Yang lagi ada di Twitter Dan juga di TikTok Dan bahkan Nyinggol-nyinggol Tinder gitu ya Semoga untuk konten kali ini Kalian terhibur Jadi gak tegang-tegang banget Kita gak ngomongin perang Gak ngomongin horror Kita sekali-kali ngomongin hal viral Yang cukup konyol yang terjadi di Indonesia Tapi buat si korban Yang sabar-sabar ya mbak Atau bang ya kan Karena kita gak bisa nyalain juga Setiap orang kan punya Sisi apa ya Kayak Ya dia tertarik karena apa Gitu ya Mungkin dia memang sudah tulus gitu Suka sama si Ramdhani alias James Sinaga ini Tapi tau-tau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya